Intro Aku mau kamu menjelaskan kenapa kamu membuat video pengakuan Bahwa kamu adalah pelakor dan mantan wanita panggilan Kamu sudah mempermalukan aku Ya aku dipaksa tadi buat pengakuan seperti itu mas Kenapa kamu harus bohong sama aku? Maksud kamu apa? Aku itu tadi dilabrak sama istri kamu Terus itu yang membuat kamu bikin video pengakuan bahwa kamu adalah wanita pelakor dan mantan wanita panggilan Iya Iya kamu itu kok udah tau semuanya? Ya karena video pengakuan kamu itu menjadi viral Mungkin sekarang semua orang sedang menyaksikan video itu Iya aku, iya aku bukan pelakor Aku juga gak tau kalau kamu udah punya istri Kamu tenang aja Aku gak akan menceraikan kamu Tapi aku yang mau Aku mau kita cerai Kamu gak akan mendapatkan apapun kalau kamu minta cerai dari aku Aku gak peduli mas Aku pergi dari rumah ini mas Enggak Kalau kamu mau pergi dari rumah ini Kamu harus kembalikan semua perhiasan yang sudah aku berikan Juga uang-uang yang pernah aku berikan ke kamu Dan itu semua aku anggap hutang Aku sama istri kamu tuh sama aja ya Sakit jiwa Aku gak sakit jiwa Kamu gak sakit jiwa? Kamu ngapain nikah sama aku cuma buat nyakitin aku doang Diam! Kamu masih kejiwakan sama aku Dinda 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 Bangun Dinda Semua gara-gara ulah kamu Sampai waktu abad di tem LM Tungg Agar susulia Halo? Halo, Din Ini siapa ya? Kamu masih ingat suara aku? Aku Andika Mantan kamu? Aku udah ngeliat semua video kamu Sebenernya apa yang terjadi sih? Loh? Din? Halo, Din? Ada apa? Mau cari ribut? Jangan seorang jagoan ya? Lu tuh yang seorang jagoan Tadi Anda hampir tabrak saya Dan Anda pergi begitu saja Itu karena lu yang salah Sekali lagi saya ingetin ya Di luar sana banyak yang lebih kaya dari Anda Dan Anda gak berhak untuk sombong Loh, apa sih? Jangan kebanyakan ngomong deh Saya cuma mau ngomong kayaknya itu saja Eh, sini lu Anda menyarankan saya dulu Assalamualaikum Hai Waalaikumsalam Kamu pasti gak lupa kan sama Ya, iya Aku gak lupa sama Mas Oh iya Boleh aku masuk? Kamu yang benar-benar soalmu udah tahu diri Eh, kamu disadar Kamu bisa ada di posisi seperti ini Itu gara-gara aku Iya, iya Aku akan ceraikan Dinda ya Untuk apa kamu ceraikan Dinda? Kamu marah aku menikahi Dinda Tapi kamu juga melarang aku menceraikannya, Rin Jangan coba-coba kamu ceraikan Dinda ya Dan jangan harap kamu bisa menyentuh aku lagi Oh, satu hal lagi Jangan harap kamu bisa mendapatkan bagian dari warisan orang tua Aku akan tetap menceraikan Dinda, Rin Kamu ceraikan Dinda? Aku yang akan buka ceraikan Aku penasaran sama video itu Makanya aku berusaha untuk nyari tahu informasi tentang kamu dan alamat rumah kamu Aku bohong tentang video itu Ada orang yang maksa aku ngomong seperti itu Siapa yang mau maksa kamu keberbohong, Rin? Apa aku minta tolong Andika aja bawa aku pergi dari sini? Kalau kamu perlu bantu, kamu bilang ayo sama Aku akan membantuin kamu semaksimal mungkin, sebisa aku Aku awalnya nikah sama Mas Fandi itu Karena aku taunya dia itu duda Dia ngakunya seperti itu ke aku Tapi selama pernikahan Aku gak pernah merasa bahagia Selaiknya istri yang disayang sama suami Kamu ngapain aja sih? Buka pintu lama banget Ya Mas Kemarin itu kan aku pingsan Kamu malah ninggalin aku gitu aja Kamu sama siapa? Kamu sama siapa-siapa? Dinda Kalau kamu memang mau menceraikan aku Aku gak akan menghalangi kamu Aku gak akan minta semua perhiasan yang udah pernah aku berikan ke kamu Aneh Kenapa Mas Fandi tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa coba dia tiba-tiba nyuruh aku ninggalin dia? Enggak, aku gak mencerah Cepat atau lambat Istri pertama aku akan menyuruh kamu untuk meninggalkan aku Dia akan memaksa kamu Mas, aku udah nikah sama kamu satu bulan ya Dan selama sebulan itu sikis dan batin aku itu udah tersiksa Aku gak mau semua pengorbanan aku itu jadi sia-sia Berapa yang kamu minta? Iya Aku minta rumah ini Dan uang 100 juta Kalau kamu gak setuju Aku akan tetap jadi istri Aku akan menyingkirkannya dengan cara yang lain Sebelum Rini yang menyingkirkannya Jika Rini yang menyingkirkan dia Dia akan menyingkirkan aku juga Gimana Mas? Kamu jadi cerain aku? Enggak Aku gak akan mencerahkan kamu Seperti ada orang di rumah ini Gak ada siapa-siapa? Wah Sepertinya di kamar ada orang Tapi ada suara yang mencurigakan Sekarang kenapa hilang? Tapi gak ada siapa-siapa Iya kan, Mas? Nggak ada siapa-siapa, kan? Ya, nggak ada siapa-siapa. Tapi, feeling aku itu biasanya selalu tepat. Aduh, ketahuan bisa gawat nih. Mas Fandi bener-bener curiga. Ya udah, aku pergi lagi. Ada meeting. Kamu ke sini cuma mau ngomongin itu doang. Nanti kita omongin lagi. Kamu kalau ketemu aku, kalau nggak cuma marah-marah, maki-maki aku, caci-maki aku, kapan dong kamu nyenengin akunya? Nanti ada waktunya. Ya, kapan, Mas? Sekarang aja kebohongan kamu. Itu udah ketahuan sama istri kamu, kalau kamu udah nikah sama aku. Ah, kamu tuh nggak usah bawel. Aku pergi dulu. Tidak Terima kasih.